Tribuners, pada Rabu 25 Mei 2022 kemarin, Rai UMS UMM Hotel launching menu-menu Nusantara untuk Oplet Delegasi. Saat launching, ada beberapa menu yang disajikan. Bahkan saat pembuatannya, juga dilakukan live cooking, Tribuners. Pasalnya, menu-menu ini akan disajikan mulai Juni mendatang. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, Sylvia Nita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Sylvia. Ya, selamat sore, Tribuner. Di Rai UMM melakukan rebranding atas Oplet Delegasinya, di mana menampilkan menu-menu Nusantara mulai Juni mendatang. Pada Rabu Lalu telah dilakukan perkenalan pada media. Di sana juga telah disajikan berbagai menu yang bisa mengenali menu Nusantara, seperti mie kelungkung yang dari Surabaya, ada roti jala yang dikenal di Sumatera, serta aneka macam sambal yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Salah satu signaturnya adalah sambal apel yang dipilih karena apel merupakan buah kas malang. Apel dipadu dengan bungu bawang merah, bawang putih, cabai, serta cuka dan garam. Rasanya juga jadi asam manis ya. Dan ini menjadi signatur yang bisa dipadu dengan menu makanan lainnya. Menurut Jujun Rusmana, safe hotel tersebut dengan adanya menu Nusantara, ini juga sebagai upaya untuk mengeksplorasi menu-menu di mana Indonesia memiliki kekayaan masakan yang bisa dieksploritasi dan juga menjadi edukasi buat warga. Bahwa di tiap-tiap daerah itu memiliki keunikan atau kehasan masing-masing masakannya. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widjawati dari Surya Malang. Dan tribuners tadi, Silvianita juga sempat wawancara dengan safe cucun Rusmana. Berikut liputannya. Apa yang agenda hari ini, safe? Agenda hari ini kita mengenalkan beberapa macam menu Nusantara. Di antaranya ada milik lumpuh, ada roti jala, ada nasi potil, dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak lagi item yang akan kita sajikan. Ini akan mulai Juni nanti ya? Misalnya bulan Juni nanti kita sudah mulai jualan menu ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mungkin alasan mengapa memilih mengangkat menu Nusantara? Kenapa mengangkat menu Nusantara? Karena apa? Karena di setiap hotel itu semua menu-nya hampir sama. Macam-macam. Jadi East, Mid, West. Jadi ada dari Amerika, ada Western, ada segala macam. Nah, untuk di sini kita sengaja menentukan menu-nya menu Nusantara spesial. Jadi di satu sisi dari pengunjung juga bisa mengetahui bahwa Nusantara ini menurut Nusantara ini lebih banyak gitu ya? Betul, betul sekali. Yang hari ini disajikan antara lain apa ya Pak? Ya, itu hari ini kita ada nasi goreng bebat gongso, ada pecel, yang tradisional-tradisional itulah. Ada roti prata, ada mie fruntung, segala macam. Ada nasi ulam, nasi goreng, segala macam itu sudah kita sedikan. Ada yang unik mungkin kayak sambal apel tadi itu? Nah, itu salah satunya berhubung malang itu identik dengan penghasil apel di Indonesia. Maka kita akan sambal apel di Legas itu akan menjadi ikon tersendiri untuk menu di kita. Jadi nanti ada beberapa menu disajikan dengan sambal apel. Nah, sambal apel itu ya akan kita boomingkan istilahnya itu. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!